Bayangan berdarah jilid 27 Memandang bayangan punggung Siaw Ling yang berlalu, Siaw Haujian menghala napas panjang A.A.I. waktu masih kecil bocah ini amat lemah dan berpenyakitan, sungguh tak disangka setelah berlarian selama beberapa tahun di tempat luaran telah berubah jadi kuat dan kekar, serunya A.A.I. keluarga Siaw kami cuma diberkai keturunan seorang saja, apabila sewaktu kecil ia berbadan sehat, aku ingin sekali kawinkan dirinya dengan seorang gadis yang cantik Kim Lan serta Gio Lan sama dua tersenyum, namun mereka tak tahu harus menjawab bagaimana A.A.I. memandang kedua orang dayang itu, Siaw Haujian berkata lebih jauh, kalian berdua berwajah bersih, menarik lagi pula jardik A.A.I. apabila kalian suka, akanku suruh Ling Jie untuk menerima kalian sebagai Haujian, budak sekalian tak punya rejeki sebaik itu buru-buru Gio Lan menukas A.A.I. maksud baik Haujian biarlah budak terima di dalam hati dengan rasa penuh terima kasih saja, asal di kemudian hari budak sekalian diperbolehkan melayani diri Haujian, hal ini sudah lebih dari cukup A.A.I. soal ini tak usah kalian khawatirkan, kita bicarakan di kemudian hari saja, perlahan-lahan nyonya Siaw pun berbaring kembali Dalam pada itu dengan langkah lambat Siaw Ling keluar dari gua, memandang keadaan cuaca ia merasa kentongan kedua sudah lewat, si anak muda itu menarik napas panjang dan perlahan-lahan berjalan ke depan Pikirannya terasa kalut dan wajahnya kelihatan murung serta kesal, ia merasa banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, budi dari orang tuanya masih belum dibalas tapi ia sudah harus mati Apabila kematiannya disebabkan melakukan suatu perbuatan yang menggemparkan kolong langit itu masih agak terlalu mendingan, tapi ia harus berkorban demi menolong seorang gadis yang sama sekali tiada hubungannya dengan dia Karena melamun, tanpa terasa ia sudah berjalan sejauh duali dari gua tersebut Mendadak terdengar suara yang sangat ia kenal berkumandang datang Aku lihat care ini tidak bagus, akal dari siang heng lebih tepat suara itu dingin dan tawar, itulah suara dari Tukiu Siaw Ling segera merasakan hatinya tergerak ia menghentikan langkah kakinya dan mendengarkan lebih jauh dengan seksama Angin gunung berhembus sepoi dua membuat daun dan rumput berbunyi gemirik, surar gemerisik itulah yang sudah menutupi langkah kaki dari Siaw Ling sehingga Tukiu sekalian sama sekali tidak sadar akan kehadiran si anak muda itu Terdengar suara siang huye menyambung Seng heng, bagaimana tindakan kita selanjutnya harap kau kasih jawaban seng pat yang selalu tertawa Ahahahihi, mendadak menghela nafas panjang dan berkata, selamanya akal aku orang si seng paling banyak tapi karena peristiwa ini pikiranku kacau dan butek Siaw To'ako adalah seorang jujur dan selalu pegang janji Sekalipun kita berlutut dan mohon berulang kalipun belum tentu ia sudi mengingkari janji Kiem Lan serta Giyok Lan dua orang dayang itu pun menaruh rasa hormat terhadap Siaw To'akumu itu Setelah ia memberi pesan agar kedua orang dayang itu jangan menceritakan peristiwa ini kepada hujian Aku rasa mereka berdua pun tidak akan berani buka suara Tidak salah aku lihat dengan terpaksa kita harus bertindak mengikuti keru dari si pencuri tua Bagus sekali, kalau memang demikian adanya sekarang juga aku si pencuri tua akan berangkat untuk mencari bebun huye Seandainya besok pagi Siaw To'ako tidak menjumpai dirimu dan bertanya Apa yang harus kami jawab tanya Tukiu? Ia tak mungkin akan menanyakan diriku Seandainya yang tidak terlihat adalah Seng Elo Oto'amu atau Tue Lo Oje Tentu ia akan bertanya sedalam duanya sedang aku si pencuri tua Ia tak akan mengurusi diriku seandainya dia menanyakan hal ini Katakan saja kalian pun tidak tahu kemana aku pergi Baik, kita kerjakan demikian saja Kami tunggu kabar baikmu di sini Kalian pun harus segera pulang Daripada nanti menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya Buru-buru Siaw Ling berkelebat dan menyembunyikan diri di balik semak belukar Empat puluh menanti Siaw Ling mengintip lagi keluar Tampaklah tiga sosok bayangan manusia berkelebat keluar dari balik semak Tiong Chiu Siangku kembali ke lembah sedang si pencuri sakti Siaw Hwi Berlalu seorang diri keluar lembah Walaupun dalam hati Siaw Ling tidak begitu tahu Rencana mereka pasti ada hubungannya dengan peristiwa lima hari kemudian Dimana ia akan menyumbangkan darahnya untuk menolong jiwa putri dari Tok Chiu Yong Dalam hati diam dua pemuda ini merasa terharu pikirnya Sungguh tak nyana Tiong Chiu Siangku yang mencintai harta bagaikan jiwa sendiri Serta Siaw Ling yang tersohor dalam bulim Karena ilmu mencurinya begitu memperhatikan nasib teman Apabila di kolong langit terdapat banyak orang yang berwatak demikian Maka dunia pasti aman Namun pikiran lain segera berkelebat dalam benaknya Ia merasa seorang lelaki sejati lebih baik mati daripada mengingkari janji Ia harus berusaha untuk menghalangi niat mereka Berpikir sampai ke situ dengan langkah lambat segera balik ke dalam lembah Keesokan harinya ketika para jago sama dua berkumpul Tidak salah lagi si pencuri sakti Siaw Hwi tidak nampak hadir di antara mereka Siaw Ling tetap bersabar untuk tidak menanyakan persoalan ini kepada diri Tiong Chiu Siangku Kedua orang itu pun pura dua tidak tahu Semakanlah yang kelihatan merasa heran Sehingga tak tahan lagi ia bertanya Kemana perginya Siaw Heng si pencuri tua itu Sudah dasarnya punya watak suka mencuri Kalau tiga hari tidak mencuri barang Sepasang tangannya terasa jadi gatal Entah ia sedang mencuri dalam keluarga Mana lagi mendengar ucapan itu Diam dua Siaw Ling berpikir dalam hatinya Apabila kemarin malam secara tak sengaja Kedengar pembicaraan kalian Mungkin setelah mendengar perkataanmu itu Aku jadi percaya seratus persen Waktu berlalu dengan cepatnya Dalam sekejap mata empat hari sudah lewat Besok adalah waktu perjanjian antara Siaw Ling dengan Tuk Chiu Yong Semalam Siaw Ling tak bisa tidur Pikirannya terasa kalut sekali Sebelum Fajar menyingsing Ia telah membangunkan Tiong Chiu Xiangku Sambil berkata Saudaraku berdua Masih ingatkah hari apakah ini hari Tentu saja ingat Bukankah ini hari adalah saat perjanjian Antara Tua Ko dengan Tuk Chiu Yong Untuk memberikan darah segar Guna menolong putrinya Kalau kelamaan Siaw Ling merasa pikirannya kacau Kini ia malah bisa tenangkan hatinya Si anak muda itu tertawa hambar Daya ingatmu sungguh baik sekali Pujinya Aku rasa Tuk Chiu Yong mengucapkan kata dua itu Sekenanya Belum tentu ia sungguh dua datang menepati janji Kata Tuk Chiu Seandainya ini hari ia tidak datang Berarti ia sudah mengingkari janji Di kemudian hari Tua Ko pun tak usah pegang janji Apabila bertemu kembali dengan dirinya Sambung Seng Pat Apabila mengikuti watak Tuk Chiu Yong Sejak pagi tadi ia pasti sudah tiba di sini Selewatnya tengah hari nanti kita pun tak usah menantikan kedatangannya lagi Kiranya Tiong Chiu Siang Ku telah berjanji dengan Siang Hui Ye Apabila kentongan ketiga PAA hari keempat Ia belum balik juga Ini berarti si penjuri sakti itu sudah berhasil mengundang jago yang cukup ampuh untuk menghadang si raja obat tersebut Dan Tiong Chiu Siang Ku pun tak usah turun tangan sendiri Kemarin malam Siang Hui Ye tidak balik Dusmerarti si penjuri sakti itu telah berhasil mengundang bala bantuan yang cukup tangguh Dengan mulut membungkam Siang Ling mendengarkan pembicaraan kedua orang itu lalu sambungnya dengan hambar Sudah sepantasnya kalau kita sambut kedatangannya di tengah jalan Apasru Tuk Chiu dengan nada kaget Hampir saja ia loncat ke atas Kita harus menyambut pula kedatangannya tidak salah Kita harus sambut kedatangan mereka berdua Kemungkinan besar di tengah jalan mereka akan menemui hadangan dari musuh duanya Mendengar ucapan ini wajah Tuk Chiu yang dasarnya sudah berwarna hijau membesi Kini berubah jadi abu dua Sepasang matanya melotot bulat dua dan berdiri di samping dengan mulut membungkam Seng Pet pun rada tertegun, tapi dengan cepat ia menggeleng Tak usah, seandainya mereka berdua benar dua telah berjumpa dengan musuh besarnya Inilah keberuntungan kita Apa perlunya kita harus susah payah menyambut kedatangannya Seandainya benar dua tiada hubungan dengan kita sih Mendingan, aku tahu justru hal ini ada sangkut pautnya dengan kita Apa sangkut pautnya seru Seng Pet serta Tukiu hampir berbareng setelah saling berpandangan sekejap Seandainya Seng Huye telah mengundang jago-jago lihai dan menghadang jalan pergi Tuk Chiu Yong berdua di tengah jalan Bukankah peristiwa ini ada sangkut pautnya dengan diri Kedua orang itu berdiri mematung di tempat semula Siauling tersenyum, ujarnya kembali Selamanya saudara berdua selalu menghormati diriku dan tak pernah membangkang perintahku Ini hari adalah saat ajal dari Siaulong Kenapa kalian berdua malah tak mau mendengarkan perkataan Siauleng Saking terharunya Tiong Chiu Siangku mengucurkan air mata Mereka segera menjura dan menyahut Silahkan Toa Kou memberi perintah Toa Kou minta kami terjun ke air Kami segera terjun ke air Suruh terjun kami ke api Masuk ke api Apabila ucapan kami lain di hati lain di bibir Maka Tian akan membasmi kami dari muka bumi Siauling segera menjinjing jubahnya Dan jatuhkan diri berlutut ke atas tanah Katanya, kedudukan saudara berdua dalam dunia persilatan sangat tinggi Dan dihormati umat bulim Tapi kalian sudi menurunkan derajat sendiri Dengan mengakui aku orang Siaul Sebagai kakak padahal pembicaraan soal usia serta tingkatan Aku masih bukan apa duanya Kalau dibandingkan dengan kalian berdua Harap Toa Kou segera bangun berdiri Buru-buru Tiong Chiu Siangku pun jatuhkan diri berlutut ke atas tanah Kalau ada perkataan kita bicarakan secara baik Dua, kalau begini terus Apakah Toa Kou ingin Siaul te belah dada dan korek keluar hati kami Untuk menunjukkan kesetiaan kami Siauling tahu apa yang dikatakan kedua orang itu bisa dilakukan benar Dua, maka ia segera bangun berdiri Cinta kasih saudara berdua membuat Siaul Heng merasa amat berterima kasih sekali, katanya Selama hidup Tiong Chiu Siangku tidak pernah taklu kepada orang lain Tapi terhadap Toa Kou, rasa hormat kami melebih apapun juga sambung Sengpet dengan air matu bercucuran Apabila Toa Kou adek pesan katakanlah terus terang Perduli Siaul te sekalian mampu untuk melaksanakannya dengan kekuatan yang kami miliki atau tidak Tentu akan kami laksanakan dengan sebaik doanya Sekalian mati juga tidak menyesal Aku telah menyanggupi permintaan dari Tok Chiu Yong Maka janji yang telah ku ucapkan tak boleh diingkari kembali Budi yang diberikan ibu kepadaku dalam bagaikan lautan Sekalipun harus berkorban jiwa sudah jadi kewajibanku untuk menyelamatkan ibuku Maka setelah Siaul Heng mati Nanti aku sangat mengharap saudara suka merawat orang tua Siaul Heng baik Dua, dengan demikian Siaul Heng pun bisa mati dengan meram Selesai mendengarkan perkataan itu mendadak Sengpet mendungak dan tertawa terbahak Dua, suaranya keras bagaikan pekihkan naga sakti sehingga menembusi angkasa dan menggema tiada hentinya Apa yang kau tertawakan Tegur Siaul Heng tertegun Seandainya Toa Kou benar dua mati karena kehabisan darah Maka aku serta Tukiu tentu akan adu jiwa dengan Tok Chiu Yong Dia memiliki ilmu melepaskan racun lewat benda lain Dan di dalam pertarungan tersebut kemungkinan besar Siaul Heng berdua bakal mati konyol Bukankah ini berarti setelah kematian Toa Kou Aku serta Tukiu pun segera akan menyusul dirimu ke alam baka kata Sengpet Aku takut setelah Loh Heng mendengar kabar sedih ini Beliau bakal sedih dan amat berduka Perbuatan Toa Kou dengan memberikan darah untuk menolong jiwa ibumu bakal merupakan pekerjaan Sia dua belaka sambung Tukiu Setiap patah yang diucapkan keluar penuh mengandung rasa persaudaraan yang akrab Namun nada ucapannya masih kedengaran dingin dan kaku Siaul Heng segera mengerutkan dahinya Ia berkata Maksud hati saudara berdua sungguh membuat Siaul Heng merasa tidak setuju Baiklah tiba-tiba Sengpet berseru dengan wajah menunjukkan kebulatan dekatnya Kami menyanggupi permintaan Toa Kou Setelah kau kehabisan darah dan menemui ajalnya Siaul Heng Sekalian akan berusaha mengatur kedua orang tuamu terlebih dahulu Kemudian baru mencari Tukiu Yong dan mengajaknya berdua sampai titik darah penghabisan Dalam hati Siaul Heng mengerti Sekalipun binase hati lebih jauh juga percuma Maka ia menghela nafas panjang Aai saudaraku berbuat dengan demikian Bukan berarti Siaul Heng tiada kesempatan sama sekali untuk melanjutkan hidup Mungkin saja aku masih dapat hidup segar di kolong langit katanya Seseorang yang darah dalam tubuhnya telah dikeluarkan semua Masih dapat hidup di kolong langit lebih jauh Kejadian ini sungguh membuat Siaul Heng terkurang percaya seru Tukiu Tok Chiu Yong pandai sekali dalam soal pertabiban Dan pandai pula menggunakan obat dua mujarab Setelah Siaul Heng memberikan darah di dalam tubuhku Dan bila mana ia suka sembuhkan kelemahan tubuhku dengan obat mujarab Aku rasa kesempatanku untuk hidup lebih jauh masih amat besar Sekali-sekalipun dia memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Aku takut tiada kesabaran dalam hatinya untuk melakukan hal itu Kalau tidak kenapa ia bisa bergelar si raja obat bertangan keji Aku menolong jiwa putrinya Membantu dan menyelesaikan harapan yang selama ini terkandung dalam hatinya Aku rasa tak mungkin ia biarkan aku mati tanpa ditolong Aku harap saudara berdua tak perlu menghawatirkan persoalan ini lagi Dia mau menolong atau tidak itu terserah pada dirinya sendiri Orang lain tak dapat memaksakan harapan ini Satu-duanya care yang paling baik adalah Jangan kau berikan darah dalam tubuhku Sinar Metus Yauling yang tajam menatap wajah Tukiu Hal ini membuat si Tiat Pitleng bin buru-buru Mendehem dan menghentikan perkataan di tengah jalan Lama sekali ketiga orang itu berdiri saling berpandangan Menanti Fajar telah menyingsing dan jagat sudah terang perlahan-lahan Siauling bangun berdiri sambil berseru Kita harus berangkat kemana tanya Tukiu dengan alis berkerut Menyambut kedatangan Tukiu Yok Ong Sejak kapan ucapan dari Xiao Heng tak pernah dipenuhi Tiong Chiu Xiang Ku saling berpandangan sekejap Mereka tidak banyak bicara lagi Mengikuti di belakang Siauling segera berlalu dari tempat itu Sekeluarnya dari lembah Tampaklah bukit bersambung duaan membentang di depan mata Kabut tebal menyelimuti seluruh jagat Membuat Siauling tertegur dan berpikir Begitu luasnya daerah pegunungan di tempat ini Entah para jago lihai di bawah pimpinan Xiang Huia itu Bersembunyi di tempat mana Seandainya mereka memancing Tukiu Yok Ong Berdua dengan menggunakan namaku Sehingga terjerumus ke dalam lembah gunung Yang terpencil dan sukar dicapai manusia Maka jejak mereka sulit ditemui Tatkala Tiong Chiu Xiang Ku menyaksikan Siauling berhenti Sambil termenung Mereka lantas tahu pastilah si anak muda itu dibikin murung Karena tak tahu di manakah para jago menyembunyian diri Diam dua timbulan suatu harapan dalam hati mereka Pikirnya Semoga si penjuri sakti Xiang Huia berhasil memancing Tuk Chiu Yok Ong Untuk memasuki suatu tempat yang terpencil dan tersembunyi Kemudian baru turun tangan di sana Sementara mereka masih termenung Tiba-tiba terdengar Siauling berseru Saudara berdua Mari kita percepat perjalanan kita Habis berkata ia salurkan hawa murninya Lebih dahulu berkelebat menuju ke depan Terpaksa Tiong Chiu Xiang Ku harus kerahkan pula ilmu Meringankan tubuhnya untuk menyusul dari belakang Mereka bertiga adalah sama dua jagoan bulim kelas satu Perjalanan kali ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Kurang lebih dua jam kemudian Sampailah mereka di dalam selat Dimana pernah digunakan Bebun Huia Serta sekalian anak buahnya Untuk menghadang jalan pergi Senbok Hang Kiranya secara tiba-tiba Siauling Teringat akan tempat itu sebagai Suatu daerah yang amat berbahaya Walaupun ia tak tahu sampai Kapan Tuk Chiu Yok Ong baru tiba Namun ia sadar bahwa Siauling Sekalian tentu tahu jalan mana Yang akan ditempuh si Raja Obat itu Seandainya mereka ingin menghadang jalan perginya Tempat inilah merupakan daerah yang paling cocok untuk turun tangan Oleh karena itulah dengan tergesa dua ia lari ke tempat itu Tempat daerah pegunungan tersebut tetap seperti sedia kalah Pada mulut selat yang sempit tidak nampak sesosok bayangan manusia pun Di bawah sorotan sinar mete Tampaklah noda darah menggenangi permukaan tanah dan memantulkan cahaya tajam Siauling segera berjongkok untuk memeriksa noda darah yang menggenangi permukaan tanah Tampak darah itu baru saja mengental dan jelas baru mengucur keluar kurang lebih setengah jam berselang Air mukanya kontan berubah hebat Ia segera berpaling ke arah Tiong Chiu Siangku dan menegur Apakah kalian tetapkan tempat ini sebagai daerah penghadangan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan Ide ini muncul dari benak Siang Huyai jawab Seng Pat sambil menjura dalam Sudah empat hari ia tidak kembali Maka Siaw Te pun tidak tahu mereka akan menghadang dan turun tangan terhadap diri Tok Chiu Yong di tempat mana Siauling memeriksa perubahan air mukanya dan tahu kalau Seng Pat bicara jujur Ia pun tidak bertanya lebih jauh sambil berjongkok Ia melakukan pemeriksaan lebih jauh dengan harapan dari darah segar yang menodai permukaan tanah Tadi bisa mencari tahu ke arah mana mereka pergi Tok Chiu melirik sekejap ke arah Seng Pat kemudian berbisik dengan ilmu menyampaikan suara Sungguh tak nyana pandai benar si pencuri tua itu melaksanakan tugasnya bukan saja bersih Bahkan tiada berbekas sekali Seandainya ia benar dua berhasil membinasakan Tok Chiu Yong Di kemudian hari kita harus baik dua menyampaikan rasa terima kasih kepadanya Seng Pat menggeleng dan menyahut dengan gunakan ilmu menyampaikan suara pula Tok Chiu Yong jadi orang liciknya luar biasa Ilmu silat yang ia miliki pun sangat lihai Aku rasa tidak segampang itu dirinya berhasil dibokong sampai roboh Ia datang kemari dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita putrinya Tentu saja kedatangannya tidak akan disertai jago-jago lihai dari perkampungan Pek Hoa San Chung Dengan kekuatannya seorang diri ditambah harus membawa putrinya yang sudah kempas-kempis tinggal menunggu ajalnya Sekalipun ilmu silat yang ia miliki lebih hebat pun belum tentu sanggup menghadapi kerubutan para jago Oleh sebab itulah ia pasti akan berhati dua dalam setiap tindakannya Tak bakal ia berani bertindak gegabah Mendadak terdengar siauling berseru Harap saudara berdua suka mengikuti diriku selesai berkata ia berlari lebih dahulu menuju ke arah selatan Ternyata tatkala si anak muda itu melakukan penelitian terhadap noda darah yang menggenangi permukaan tanah Ditemuinya titik-titik darah memanjang ke arah selatan Seakan dua ada seseorang yang terluka lari menuju ke arah sana Tetapi berhubung titik darah itu sangat kecil dan terkena pula sorotan sinar matahari Maka apabila tidak diperhatikan dengan seksama sulit untuk menemuinya Begitulah Seng Pat serta Tukiu dengan terpaksa mengikuti di belakang siauling dari menuju ke arah selatan Sembari lari Tukiu berseru Apabila Tua Kho berhasil menemukan jejak Tok Chiu Yong dengan mengikuti titik-titik darah di atas tanah Aku situ elojye tentu akan putuskan hubunganku dengan si pencuri tua Seandainya benar-benar terjadi begini Tak bisa kita salahkan si pencuri tua itu selamanya siang huye bekerja cermat dan teliti Mungkin saja disebabkan peristiwa ini berlangsung amat tergesa-gesa sehingga tiada kesempatan lagi baginya untuk menutupi bekas-bekas tersebut Dalam pada itu walaupun siauling tahu bahwasannya kedua orang saudaranya kasak kusuk membicarakan soal Tok Chiu Yong Namun berhubung ia tak tahu bertanya pun percuma maka ia pura-pura berlagak pailan Setelah melewati puluhan tombak sampailah mereka di puncak dinding tebing Di situ tumbuh rumputan yang sangat tebal Sulit bagi siauling untuk meneruskan pencariannya dengan mengikuti noda darah yang membekas di atas permukaan tanah Menjumpai keadaan medan begini curam Terpaksa siauling memotong jalan dengan menembusi dinding tersebut Beberapa saat kemudian 78 li kembali telah ditempuh Pegunungan memanjang jauh ke ujung langit Lembah yang sempit tersebar di mana-mana Bayangan dari Tok Chiu Yong tidak berhasil juga ditemukan Menyaksikan kegagalan si anak muda itu Tukiu merasa amat girang hatinya Pikirnya Kini tengah hari sudah lewat Seandainya siang huye berhasil membinasakan putri kesayangan dari Tok Chiu Yong Maka tiada alasan lagi bagi si raja obat itu untuk memaksa siauling menyerahkan darah segar dalam tubuhnya Sementara itu siauling telah berhenti berlari Ia berdiri di puncak bukit dan memandang keempat penjuru To aku tegur sengpat setelah mendahem ringan Puncak bukit yang terdapat di sini tersebar di mana dua Sulit bagi kita untuk menemukan jejak mereka dalam keadaan seperti ini Aku lihat lebih baik tak usah kita cari lebih lanjut Siauling berpaling memandang sekejap ke arah sengpat Akhirnya ia menghela nafas panjang Baiklah mari kita berangkat Tiong Chiu siang ku saling berpandangan dengan hati penuh kegirangan Saking gembiranya sehingga perasaan hati tersebut segera menghiasi wajah mereka berdua Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki ketiga orang itu Mereka kembali ke dalam gua dengan mengikuti jalan semula Sepanjang perjalanan Tiong Chiu siang ku kelihatan mulai gembira lagi Mereka banyak bicara dan banyak tertawa bahkan memuji Tiada hentinya kecerdikan dari Siauling si penjuri sakti itu Walaupun Siauling tidak buka suara namun ia merasa terharu oleh tingkah laku kedua orang saudaranya Diam dua ia berpikir di dalam hati Orang bulim kebanyakan bilang Tiong Chiu siang ku suka dengan harta kekayaan Terhadap siapapun mereka hanya tahu soal keuntungan dan tak pernah membicarakan soal hubungan persahabatan maupun persaudaraan Tapi terhadap aku Siauling mereka begitu sayang dan memperhatikan Rasa persaudaraannya tebal dan berat bagaikan bukit Mati hidupku ternyata merisaukan pula hati mereka Perjalanan kembali pun dilakukan dengan kecepatan penuh Tidak selang dua jam kemudian mereka telah balik ke tempat semula Tampak Siaw Hujian di bawah kawalan Kim Lan serta Gio Lan sedang menikmati pemandangan alam di sekeliling tempat itu Sepanjang jalan wajahnya kelihatan segar dan penuh kegembiraan Perlahan-lahan Siaw Hujian berjalan menghampiri ibunya Setelah menjura dalam dua ia menyapa Ibu, apakah kesehatan badanmu sudah rada baikan dengan sinar mata penuh kasih sayang Siaw Hujian menatap wajah Siaw Hujian kemudian tertawa Sahutnya, sebenarnya aku tidak menderita penyakit parah apapun Hanya saja rasa rinduku terhadap dirimu luar biasanya Lama-kelamaan jadilah penyakit ini Aai, kini aku bisa bertemu kembali dengan dirimu Penyakit apalagi yang bakal kederita rasa sayang Yang diperlihatkan ibunya ini sangat menusuk perasaan Siaw Ling Ia merasa hatinya seperti diaris dua dengan pisau belati membuat keringat dingin mengucur keluar Tiada hentinya, kepalanya tertunduk dan berkata Ananda tidak berbakti dan telah banyak menyusahkan diri ibu Sekalipun mati dosaku ini belum bisa ditebus sementara dalam hati ia berpikir Seandainya ibuku tahu bahwa aku telah menyanggupi permintaan orang Untuk serahkan darah dalam tubuhku guna menyembuhkan penyakitnya Betapa sedih dan berduka hatinya Terdengar Siaw Hujian berkata kembali sambil tertawa Ling Jie kedua orang nona ini sungguh baik sekali Ucapan ibu sedikit pun tidak salah Mereka memang nona dua yang sangat baik Ling Jie Kemana saja ku selama ini mendadak nyonya itu menegur dengan alis berkerut Ketika pagi dua tadi aku bangun dari tidurku sudah tidak melihat dirimu Ananda telah pergi berjumpa dengan beberapa orang sahabat Serta merundingkan beberapa persoalan penting A-a-a-a-a-i Sebenarnya kau bukan orang kangow Kenapa tidak kau tinggalkan penghidupan kangow yang serba seram dan menakutkan ini setiap hari aku selalu menghawatirkan keselamatanmu Petunjuk ibu memang tepat sekali Tidak boleh jadi mendadak suara yang amat berat menyambung perkataan itu Kini Ling Jie sudah jadi salah satu pemimpin buling Dia tidak boleh melepaskan diri begitu saja tanpa ada suatu pertangguhan jawab apapun Dengan cepat sengpet berpaling Tampaklah orang yang barusan bicara itu bukan lain adalah Xiao Taijian Ia sedang melangkah datang Selama beberapa hari ini apa yang ku dengar dan ku lihat adalah perbuatan saling bunuh-membunuh Balas-membalas antara sesama orang kangow Selama Ling Jie masih ada di dalam dunia persilatan Hatiku mana bisa tenang seru Xiao Fujian Dengan pandangan terajam Xiao Taijian menatap sekejap wajah putranya kemudian berpaling dan bisiknya kepada Xiao Fujian Sejak kecil ia menderita penyakit aneh yang sukar disembuhkan Apabila tiada orang lihai dari buling yang memberikan obat mujarab serta mewariskan ilmu silat kepadanya Ia tak berakal bisa hidup lewat dari 20 tahun Karena jiwanya tertolong oleh tokoh sakti dunia persilatan Maka sudah sepantasnya kalau ia pun berbakti demi keadilan buling Seandainya ia tidak beruntung dan mati Anggap saja kematiannya sama halnya dengan mati karena sakit Air muka Xiao Fujian berubah hebat HMM di kolong langit tiada seorang ayah pun yang mengharap duakan putranya cepat mati tegurnya Habis bicara, di bawah bimbingan Giyok Lan serta Kim Lan ia segera berlalu dari situ Menanti bayangan tubuh dari nyonya itu sudah lenyap dari pandangan Xiao Taijian baru berpaling dan berkata sambil menghela napas panjang Bocah, Tok Chiu Yong telah datang Ucapan ini bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong membuat wajah Tiong Chiu Siangku berubah hebat Dadanya seperti dihantam dengan martil besar untuk setengah harian lamanya mereka tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun Wajahnya pucat pias bagaikan mayat dan keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya Sedangkan Xiao Ling pun kelihatan tertegun tapi dengan cepat ia bisa menguasai diri Dan wajahnya kelihatan jauh lebih tenang daripada keadaan biasanya Kini si raja obat itu berada di mana ia bertanya Ia datang dengan membawa putrinya yang sudah amat lemah sekali Sudah lama dia bercakap dua dengan diriku Nah ikutilah aku selesai berkata Xiao Taijian putar badan dan berjalan ke depan Wajahnya amat serius dan setiap langkahnya terasa berat bagaikan dibebani dengan besi yang amat berat Sedang Xiao Ling tetap menjaga ketenangan hatinya Dengan langkah lebar ia mengikuti di belakang alihahnya Tiong Chiu Xiangkulah yang mengenaskan keadaannya mereka diliputi ketegangan sehingga seluruh tubuhnya gemetar keras Jelas kedua orang itu sedang menahan suatu pergolakan keras dalam hatinya Kurang lebih sepuluh tombak kemudian sampailah mereka di sebuah semak belukar yang amat lebat Xiao Taijian berhenti sebelum ia sempat buka suara dari balik kerumputan telah berkumandang datang suara teguran dari Tok Chiu Yong Xiao Ling, janjimu pada lima hari berselang apakah saat ini masih berlaku ucapan seorang lelaki sejati berat bagaikan gunung Taisan Sekalipun mati juga tidak menyesal kenapa tidak berlaku tampak kerumput tersingkap dan perlahan-lahan munculah Tok Chiu Yong Terdengar ia berkata lebih jauh Si pencuri sakti Xianghui dengan memimpin delapan orang jago lihai telah menghadang perjalananku Tahukah kau akan peristiwa ini setelah Chaihai tahu akan kejadian ini Maka sengaja aku melakukan perjamuan untuk menyambut kedatangan Yong HMM cuma andalkan kekuatan si pencuri tua itu pun hendak menghadang jalan pergi dari aku si raja obat bertangan keji Kalau sampai hal ini bisa terjadi bukan kasia dua belaka loohu berkelana dalam dunia persilatan selama puluhan tahun lamanya tukas Tok Chiu Yong dingin Yok Yong, kau sudah hidup setengah abad lebih, apakah kau tidak merasa bahwa usiamu terlalu panjang tegur sengpet? Tok Chiu Yong melirik sekejap ke arah si poa emas itu Namun ia tidak menggubris perkataan orang Sambungnya lebih lanjut Dengan menggunakan sedikit akal loohu berhasil memancing si pencuri tua itu menuju tempat lain Dan bertemu dengan para jago yang dikirim ke perkampungan Pek Hoa San Chung untuk mencari jejakmu Bagaimanakah hasil pertarungan di antara mereka? Aku rasa hal ini harus dilihat dari nasib masing-masing Justru karena memandang di atas wajahmu maka loohu tidak menghadapi mereka dengan gunakan racun si auto aku kami Selamanya pegang janji dan jujur, setiap perkataannya berat bagaikan gunung Taisan Setelah ia menyanggupi perkataanmu maka janjinya ini tak bakal diingkari lagi Seru Tukiu secara mendadak Justru karena aku percaya kepadanya, maka ku lepaskan Xianghui sekalian dengan begitu saja tukas si Raja Obat Walaupun to aku kami telah setuju, tapi masih ada orang yang tidak menyetujui permintaanmu itu Siapa bukan lain Caihai Tukiu adanya jawab Tian Pitling Bin sambil menuding hidung sendiri Hei, 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 kau mau apa gampang sekali Apabila kau ingin mendapatkan darah segar dalam tubuh to aku ku Maka kau harus berhasil melangkai mayat dari Tiong Ciu Siangku lebih dahulu Saudara tu tegur Xiao Ling tiba-tiba To aku, kau hendak pegang janji tapi Xiao Te pun hendak perlihatkan rasa persaudaraanku terhadap dirimu Seru Tukiu dengan wajah serius dan keren Apabila kau halangi niat Xiao Te ini Maka saat ini juga Xiao Te akan bunuh diri lebih dahulu dihadapan to aku Saudara berdua, dengarkan dahulu perkataanku seru Xiao Ling setelah tertegun beberapa saat Xiao Te sekalian akan mendengarkan ucapan to aku dengan seksama Silahkan to aku memberikan perintah Xiao Heng berikan darah dalam tubuhku untuk menolong orang lain Belum tentu disebabkan perbuatan ini aku terus mati Seandainya Cui sekalian suka bekerja sama dengan Lohau Maka Lohau akan berusaha untuk selamatkan jiwanya sambung Tok Ciu Yong Seng Pet menghela napas panjang Sambil memandang ke arah Tukiu ia berkata Saudara tuh, urusan sudah jadi begini rasanya kita pun jangan menyusahkan to aku lebih jauh Asal Tok Ciu Yong mengawalkan permintaan kami dan mempertahankan jiwa to aku Lebih baik kita sanggupi saja ajakannya untuk bekerja sama Selamanya Lohau jadi orang paling benci terikat oleh segala macam peraturan bulin Tapi cuma satu yang tak pernah kuing karya itu tentang janji Setelah kau ambil darahnya, apakah ilmu silat yang dimiliki Xiao Toako masih bisa dipertahankan tanya Tukiu Tentang soal ini Lohau tidak berani menjamin, hal ini harus dilihat bagaimanakah rejekinya Apabila ia tidak dapat mempertahankan ilmu silatnya lagi bukankah berarti jauh lebih baik mati daripada hidup Tidak mengapa mendadak Xiao Ling menyela Mula dua Xiao Heng pun bukan orang bulin, apabila ilmu silatku punah maka ambil kesempatan ini Xiao Heng pun akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Baiklah kita tetapkan demikian saja, tak usah dirundingkan lebih jauh, mendadak Xiao Tai Jian menukas Ucapan Lohau Pek memang benar, buru-buru Seng Pet menjura sinar matanya segera beralih ke atas wajah Tukiu Yong dan melanjutkan Entah Yong Yong hendak mengajak kami untuk bekerja sama secara bagaimana Apabila kalian ingin mempertahankan jiwa Xiao Ling, maka darah yang dilepaskan dari tubuhnya tak boleh berlangsung terlalu cepat Kita harus mencari suatu tempat yang terpencil untuk bekerja, kalian berdua pun harus bantu melindungi diriku Aku membutuhkan waktu tujuh hari sambil melepaskan darah dalam tubuhnya sembariku pulihkan tenaganya dengan obat duaan mujarab Baiklah, kami akan ikuti permintaan dari Yong Yong Entah Yong Yong hendak bekerja mulai kapan tanya Xiao Ling sambil mendongak memeriksa keadaan cuaca Maksud Lohau makin cepat tentu saja makin baik Pada saat ini perubahan situasi dalam dunia persilatan tak menentu Apabila waktunya ditunda dua lagi aku takut hal ini akan mendatangkan ketidakberuntungan bagimu Bagaimana kalau kita bekerja malam nanti agar Cai Hei ada kesempatan untuk berpamitan dengan ibuku Tak perlu tukas Xiao Tai Jien saat ini ibumu sedang berada dalam keadaan tidak tenteram Apabila kau berpamitan malah akan menambah kesedihan hatinya belaka Kalau begitu mohon ayah menjelaskan kesulitan yang ananda alami dihadapan ibu Seru Xiao Ling seraya jatuhkan diri berlutut ke atas tanah Aku bisa memberikan penerangan kepadanya kau tak usah cemas hati lagi Selesai menjalankan penghormatan besar sebanyak tiga kali kepada ayahnya Xiao Ling segera bangun berdiri dan ujarnya kepada si Raja Obat itu Yong Yong apakah kau sudah mendapatkan tempat yang baik untuk mulai melepaskan darah Tentang soal ini Lo Ohu sudah siapkan sejak semula Berapa jauh jaraknya dari sini selatu kiu Tidak sampai 10 li Yong Yong harap kau menanti sejenak seru Seng Pet Cai Hei akan meninggalkan pesan lebih dahulu kemudian baru berangkat HMM Lo Ohu akan menanti di sini Tapi kalian jangan terlalu lama mengulur waktu Seng Pet mendengus dingin Ia tidak menjawab dan segera berlalu Kurang lebih seperminum teh kemudian ia telah balik lagi Xiao Heng, masih ada pekerjaan apalagi yang hendak kau lakukan Xiao Ling tertawa hambar Mari kita segera berangkat sahutnya Baiklah kalau begitu Lo Ohu akan membawa jalan Begitulah di bawah pimpinan Tok Chiu Yong Xiao Ling, Seng Pet serta Tukiu Segera berangkat menuju ke tempat yang telah disiapkan untuk pelepasan darah Menanti dua buah bukit sudah dilewati Senjapun telah menjelang tiba dan suasana diliputi kegelapan Sambil menuding sebuah tonjolan batu besar di atas dinding bukit seberang Tok Chiu Yong berkata Di belakang batu karang yang amat besar itulah tempatnya Di sana terdapat sebuah goa kecil yang bisa memuat empat lima orang Xiao Ling telah menanti di situ Seng Pet tertawa dingin Yuk Ong, agaknya kau sangat hafal dengan daerah sekitar tempat ini serunya Ternyata pandai benar kau mencari tempat yang begitu terpencil Rahasia dan strategisnya Terlalu memuji, terlalu memuji Kepandayan loohu di dalam menguntit orang Mencari orang tiada bandingannya di kolong langit Hanya saja tiada seorang pun yang tahu akan keistimewaanku ini Tok Chiu mendehem lalu berkata pula Ucapan to aku kami berat bagaikan bukit Taisan Karena itulah harapan Yuk Ong baru bisa tercapai Apabila berganti orang lain yang menjumpai peristiwa besar yang menyangkut mati hidupnya Xiao Ling tahu bahwasannya kedua orang saudaranya hendak menggusarkan hati Tok Chiu Yong dari pembicaraan tersebut Agar ia turun tangan terlebih dahulu Kemudian dengan alasan hendak membela diri Mereka akan bergebrak melawan dirinya Maka buru-buru ia mencegah Saudara tu, tak usah membicarakan persoalan ini Tok Chiu Yong adalah seorang jagoan berhati licik Tentu saja ia pun dapat menebak maksud hati Tiong Chiu Xiangku Teringat akan keselamatan putrinya Maka terpaksa ia harus bersabar diri Sementara dalam hatinya dia memuji Xiao Ling benar dua seorang lelaki sejati Ia patut dikagumi Demikianlah di bawah petunjuk Tok Chiu Yong Mereka bergerak naik ke arah tonjolan batu cadas tersebut Dengan bantuan pohon siang serta batu dua cadas yang menonjol keluar Sedikit pun tidak salah di belakang batu cadas tersebut Terdapatlah sebuah gua alam yang amat besar Tatkala Xiao Ling melongok ke dalam Ia saksikan pada ujung gua batu itu Tidurlah seorang gadis di atas rumput kering yang tebal Tubuhnya ditutupi dengan sebuah selimut warna merah Rupanya gadis itu dalam keadaan pulas Tok Chiu Yong menghela nafas panjang terdengar Ia berkata, kecantikan wajah Xiao Li tiada tandingannya di kolong langit Kecerdikannya jauh di atas kecerdikan loohu sendiri Sayang ia menderita penyakit yang parah Sehingga tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang belaka Menurut pengelihatan Cai He Kemungkinan besar putrimu telah menemui ajalnya selatu kiu dengan nada dingin Ucapan ini menggusarkan hati Tok Chiu Yong Omong kosong bentaknya Ilmu pertabiban yang loohu miliki tiada tandingannya di kolong langit Walaupun loohu gagal menyembuhkan penyakit yang diderita Xiao Li Namun untuk memperpanjang usianya bukanlah suatu masalah yang sulit bagiku Aku bisa memberikan kehidupan selama 10 tahun lebih kepadanya Apabila Yok Ong bisa memberikan kehidupan selama 10 tahun buat putrimu Kenapa tidak kau tunda lagi sekian waktu agar kau mempunyai kesempatan untuk mencarikan obat yang mujarab baginya sambung seng pet dengan cepat Maksud tujuan Tiong Chiu Siangku untuk membatalkan niat Yok Ong tiada kunjung pada mereka berharap dengan keruna maupun kekerasan pada saat dua terakhir Tok Chiu Ok Ong bisa membatalkan niatnya untuk mengambil darah Xiao Ling Terdengar Tok Chiu Yok Ong berkata, penyakit yang diderita Xiao Li merupakan suatu penyakit yang jarang sekali ditemui dalam kolong langit selama seribu tahun belakangan Sekalipun loohu pandai ilmu pertabiban, namun sayang sekali ilmu tersebut belum sanggup untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya perlahan-lahan sinar matanya yang tajam dialihkan ke tubuh Xiao Ling Lalu tambahnya, kecuali menggunakan darah yang berada dalam tubuhnya untuk menggantikan darah yang telah rusak di dalam tubuh putriku Aku tidak percaya kalau di kolong langit ini sama sekali tak ada obat dua-an yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit putrimu Obat mujarab sukar didapatkan, ada atau tidak sama saja bagiku Mendadak sengpet menepuk perutnya yang gendut dan berseru, kami Tiong Chiu Siangku mempunyai kekayaan yang menandingi sebuah negeri Barang dua mustika yang berhasil kami kumpulkan boleh dibilang banyak hingga sukar dihitung dengan jari Sekalipun seluruh harta kekayaan kalian Tiong Chiu Siangku digunakan sampai habis pun belum tentu dapat memperoleh obat mujarab yang bisa menyembuhkan penyakit putriku Yuk Ongka salah sangka, di mana kesalahan loohu barang dua mustika yang kami berdua kumpulkan bukan terbatas dalam benda berharga seperti intan permata mutiara serta benda-benda lainnya Tetapi di samping itu kami pun mengumpulkan bahan obat dua-an yang sukar dicari dalam kolong langit Kemungkinan besar di antara tumpukan obat dua-an tersebut terdapat suatu bahan obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit putrimu Menurut apa yang loohu ketahui, selama puluhan tahun belakangan ini belum pernah kudengar bahwa di kolong langit terdapat bahan obat dua-an yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit Xiaoli Bagaimana dengan teratai salju yang dihasilkan di gunung Tian San, percuma sahut Tok Chiu Yok Ong Seraya menggeleng? Jin somber usia seribu tahun, apakah bisa digunakan walaupun jin somber usia seribu tahun penting sekali? Artinya, namun bahan obat dua-an tersebut bukanlah bahan obat yang terutama Sebenarnya apa yang kau inginkan katakanlah terus terang kemungkinan besar kami Tiong Chiu Siangku bisa carikan bahan obat dua-an itu bagimu Apabila kalian bersikeras ingin tahu, baiklah akan loohu beritahukan kepadamu Ia merandek sejenak, lalu terusnya Siang Chi yang sudah matang atau H.O.O. Sohu yang berusia seribu tahun, kedua macam bahan obat tersebut merupakan bahan yang terutama asal bisa mendapatkan salah satu saja di antaranya Maka tidaklah terlalu sulit untuk dicampurkan dengan bahan obat dua-an lainnya H.M.M.M. Aku rasa dua macam bahan obat dua-an yang amat langka ini belum tentu bisa kalian miliki Tukiu termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata Sepuluh tahun berselang, dari luar perbatasan pernah dikirim masuk sebuah H.O.O. Sohu yang berusia seribu tahun Seandainya Seri Baginda tidak melahapnya sampai habis biarlah kami pergi mencuri benda tersebut bagimu Kemungkinan besar sisa benda mustika tadi masih bisa digunakan untuk menolong selembar jiwa putrimu Hanya saja jarak dari sini menuju ke ibu kota terlalu jauh letaknya Entah sempatkah bagi kami untuk berangkat ke situ peristiwa yang telah berlangsung sepuluh tahun berselang Apa gunanya dibicarakan saat ini jengek Tukiu Yokong sambil tertawa dingin Lohohu akan segera turun tangan, dan kalian berdua pun sudah waktunya untuk mengundurkan diri dan berjaga dua di luar gua Sengpet mendehem berat, serunya, Chai Hei masih ada sepatah dua patah kata ingin diutarakan Harap Yokong bisa bekerja setelah selesai mendengarkan perkataanku itu Apa yang ingin kau katakan lagi cepat utarakan keluar pada saat ini Waktu berharga bagaikan emas, bagi Lohohu sedetik pun tidak ingin terbuang dengan sia dua Buat apa kau tergesa dua macam cacing kepanasan jengek Tukiu dengan suaranya yang dingin Seandainya kau benar dua bisa memenuhi harapanmu dan berhasil menolong jiwa putrimu Saat itulah kau sudah tiada bertenaga untuk menghalangi niat kami untuk mencabut selembar jiwamu Tok Chiu Yokong tertawa dingin, tukasnya, Lohohu telah menyanggupi untuk menolong jiwa siauling Namun hal ini membutuhkan kerjasama yang erat dengan kalian berdua Apabila kalian masih saja banyak curiga, aku rasa kita tak perlu bekerjasama lagi Sengpet berpaling dan memandang sekejap ke arah Tukiu Kemudian berkata, baik selama orang berada di bawah wuungan rumah Bagaimanapun juga kepala harus ditundukan Tetapi aku pun hendak menerangkan lebih dahulu, selesai melepaskan darah Apabila siauling to aku kami masih tetap hidup tentu saja urusan beres begini saja Tetapi seandainya ia mendapat cedera atau cacat HMMM kami pun akan suruh Yong merasakan bagaimanakah tersiksanya Apabila kehilangan putri kesayangannya yang tercinta Apabila kalian masih ngoceh terus tiada hentinya di sini Detik ini juga Lohu akan batalkan perjanjian tadi Ternyata ucapan ini mendatangkan daya pengaruh yang amat besar Tiong Chiu Siangku tidak berani banyak bicara lagi Mereka segera putar badan dan berlalu Menanti kedua orang itu sudah berlalu Sinar metu, Tok Chiu Yokong baru dialihkan ke atas wajah siauling Katanya, perlukah Lohu menotok jalan darah Silahkan Yokong turun tangan Tok Chiu Yokong tidak mau bicara secara beruntun Dia menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh siauling Lalu ujarnya kembali Apabila kau ingin menyelamatkan selembar jiwamu Maka aku minta kau bisa bekerja sama dengan Lohu Apa perintah Yokong, silahkan kau utarakan keluar Lohu mengerti bahwa ilmu silat yang ku miliki sangat lihai Sekalipun darahmu telah kutotok Namun aku belum sanggup untuk menjamin bahwa kau tidak akan menggunakan tenaga dalammu untuk memperlambat aliran darah Maka dari itu kau harus bekerja dengan Lohu agar darah dalam tubuhmu bisa menjalar dengan lancar Dengan demikian Lohu pun bisa melakukan segala usaha untuk menghindari suatu pertikaian berdarah yang tak berguna Siauling tertawa hambar Apabila aku Siauling adalah seorang kurcaci yang takut mati Aku tidak bakal menyerahkan diri dengan begini saja katanya Kalau begitu Lohu lah yang sudah menilai seorang kuncu dengan pandangan picik seorang Siaujien Ia bopong tubuh Siauling untuk kemudian diletakkan di sisi tubuh putrinya Aku Siauling telah menerima budi kebaikan dari Suhu, Giehu serta Liu Sian Chu Aku mengira dengan andalkan ilmu silat yang diwariskan ketiga orang Lohu Chiampu Ia itu aku bisa melakukan suatu pekerjaan yang berguna bagi umat bulim siapa sangka nasibku jelek dan aku harus berakhir dalam keadaan begini Mendadak jalan darah dalam tubuhnya terasa kaku Tau dua Tok Chiu Yok Ong telah melancarkan totokan Lohu akan segera melepaskan darah dalam tubuh Muhardi si raja obat itu Dalam pada itu jalan bisu dari Siauling sudah tertotok Kecuali kesadarannya masih bertahan ia sudah tak dapat berbicara maupun berkutik lagi Terasa baju pada lengan kirinya disintap orang Diikuti rasa sakit menyerang ke dalam hati Urat nadinya sudah ditusuk oleh sebuah benda Terdengar Tok Chiu Yok Ong berkata kembali dengan nada penuh cinta kasih dan rasa sayang Wan Jie, tahanlah sedikit penderitaan Sejak kini kau akan seperti bocah dua lainnya Dapat tertawa dan bergurau di depanku Kemudian seluruh ilmu pertabiban serta ilmu silat yang kumiliki akan kuwariskan kepadamu Aku ingin mendidik dirimu jadi seorang enghiong yang tiada tandingannya di kolong langit selama lima tahun Dalam lima tahun yang singkat kau hendak mendidik seorang gadis yang sama sekali tak kenal akan Dan ilmu silat jadi seorang enghiong yang tiada tandingan di kolong langit Ucapanmu ini sedikit terlalu membual, pikir Xiao Ling di dalam hati Terdengar Tok Chiu Yok Ong berkata lebih jauh Wan Jie, ayahmu dianggap sebagai manusia yang berdiri di antara kaum lurus dan kaum susat Hal ini disebabkan tindak tanduk ayahmu selamanya kukai merasa girang atau gusar sukar diduga oleh orang-orang Namun peduli bagaimanapun pandangan orang lain selama hidupku Ayahmu memang sudah membunuh banyak orang Demi dirimu tiada halangan bagiku untuk membunuh beberapa orang lagi Aku hendak menggunakan ilmu pertabiban yang tiada tandingan di kolong langit ini untuk menciptakan dirimu Jadi seperti jagoan yang lihai serta seorang jagoan yang mempunyai tenaga dalam paling sempurna Xiao Ling yang mendengar ucapan itu, hatinya merasa terperanjat, pikirnya di dalam hati Seandainya Tok Chiu Yok Ong benar dua memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Dalam 3-5 tahun mendatang rasanya besar kemungkinan baginya untuk mendidik putrinya yang sama sekali tak kenal akan ilmu silat Jadi seorang jagoan yang amat lihai, terdengar helaan nafas sedih memotong ucapan si raja obat bertangan keji Belum habis diutarakan Diikuti suara yang lemah tak bertenaga berkumandang memecahkan kesunyian Oh, ayah kembali kau celakai Orang ayah sedang mengobati penyakitmu Tenangkan hatimu sayang Bukankah kau sudah tahu bahwa harapanku untuk hidup tipis sekali Mengapa kau harus mengambil darah orang lain Bocah, darah yang dimiliki orang ini berbeda jauh dengan darah orang-orang biasa Jika selesai darahmu diganti maka kesehatanmu akan pulih kembali Seperti orang dua lain Kenapa rahasia yang terkandung dalam soal ini Kecuali ayahmu seorang Di kolong langit mungkin tiada orang kedua yang memahaminya Ia menghembuskan nafas panjang dan melanjutkan wan Jiye berhubung darah tubuhnya cocok sekali dengan jenis darah yang kau miliki Dan yang paling penting lagi Dia pernah makan suatu benda yang jarang ada dan punya kesehat hebat Menurut dugaan ayahmu Mungkin dia pernah makan sianci atau hao osohu berusia seribu tahun Atau mungkin juga bahan obat sejenisnya Ucapan ini membuat siauling melamun kembali Pikirnya Secara tidak sengaja aku telah makan jamur batu berusia ribuan tahun Yang mana telah membantu tenaga dalamku Tetapi keberhasilan ini justru akan mencabut pula jiwaku Aai, aku lihat setiap persoalan yang ada di kolong langit ini Di mana ada kebaikan tentu ada pula keburukannya Terdengar suara dengusan nafas meburu bergema di seluruh goa Kemudian gadis itu berseru Oh, ayah orang yang kau maksudkan apakah siauling sedikit pun tidak salah Putri Tok Chiu Yong memang jauh lebih cerdik dari orang lain Sekali tebak ternyata tepat sekali Kini siauling berbaring di sisimu Belum habis ia berkata Tiba-tiba terdengar gadis itu menjerit lengking dan berteriak keras Lepaskan dia terdeginar suara laan nafas bergema dari sisi tubuhnya Walaupun siauling tak dapat berpaling dan matanya dapat melirik ke situ Namun ditinjau dari suara tersebut rupanya ada seseorang yang sedang meronta bangun Terasa lengannya jadi mengendor Benda yang menembusi urat nadinya secara mendadak dicabut orang Diikuti terdengar Tok Chiu Yong menghela nafas panjang dan berkata sedih Wan Jie, sambil membopong dirimu Ayahmu telah mengarungi hampir seluruh penjuru dunia Dengan susah payah akhirnya aku berhasil menemukan seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit anehmu Apakah kau tidak mau menghargai jerih payah ayahmu selama ini Si raja obat bertangan keji tersohor karena kejam dan telengasnya Setiap kali turun tangan tentu membunuh orang Tetapi terhadap putri kandungnya ia bersikap halus dan penuh kasih sayang Suara yang lemah lembut tadi berkumandang kembali Ayah sayang padaku tentu saja putrimu mengerti Kau membopong aku dan mengarungi empat penjuru dunia Kejadian ini semakin membuat hatiku menyesal Aai, ayah, budi kebaikanmu dalam bagaikan lautan Entah sampai kapan putrimu baru dapat membalasnya Asalkah suka mengawalkan permintaan ayah dan darah yang rusak dalam tubuhmu Mau diganti dengan darah segar Itu berarti kau telah membalas budi ayahmu Sehari aku hidup lebih lama di dunia Berarti sehari pula aku telah menyiksa ayah Lebih baik aku mati saja Asal darahmu yang rusak telah diganti dengan darah dari Xiaoling Kesehatan badanmu akan pulih kembali seperti orang lain Kau tidak akan terbelenggu oleh iblis penyakit Dan bagaimana dengan Xiaoling untuk menyelamatkan selembar jiwaku Bukankah dia bakal mati karena kehabisan darah Tok Chiu Yong tidak langsung menjawab Ia termenung lebih dahulu kemudian baru sahutnya Tidak sulit seandainya kau ingin menyelamatkan jiwa Xiaoling Sembari memberi obat darah kepadanya Ayah akan menghisap pula darah segarnya Namun perbuatan ini membutuhkan waktu yang amat lama sekali Sedangkan badanmu begitu lemah Mana kau sanggup untuk menahan siksaan serta penderitaan selama ini A.A.I. Ayah Kau bisa memaksa orang lain untuk menyerahkan darah segarnya Namun kau tidak akan berhasil memaksa putrimu untuk menerima pemberian darahnya Lalu bagaimanakah menurut pendapatmu Harap ayah siapkan dahulu obat penambah darah baginya Setelah itu aku baru mau menerima pemberian darahnya Xiaoling yang selama ini mengikuti pembicaraan kedua orang itu dalam hati merasa tercengang Pikirnya, watak dari ayah dan anak dua orang ini sungguh jauh berbeda Seng ayah berwatak keji dan kejam dalam melakukan setiap perbuatan yang dipikirkan hanyalah keberanian belaka Tanpa banyak memikirkan bagaimanakah atas segala perbuatannya Sedangkan Seng anak berhati walas dan penuh cinta kasih Setiap perbuatannya seakan dua tidak ingin melukai orang lain Terdengar Tok Chiu Yong melanjutkan kata duanya Obat mujarab yang ku gemol sekarang sudah cukup untuk menambah darahnya Jadi kita tak usah mempersiapkan bahan obat duaan lagi Oh oh oh, ayah, masih ingatkah kau dengan kejadian yang menimpa ibuku senyuman Serta ucapan ibumu masih terukir dalam dua di dalam benaku selama hayat Masih dikandung badan aku tidak akan melupakannya sahut si raja obat sedih Selama hidupnya ibu selalu mencintai dan menghormati dirimu Tetapi perkataan yang telah beliau ucapkan sesaat hendak menghembuskan napas yang terakhir Apakah masih ayah ingat dengan baik sampai mati duaan Tidak akan ku lupakan oh oh apa yang dikatakan ibuku Dia bilang, dia bilang, si raja obat bertangan keji yang hari biasa selalu tenang dan dingin Rupanya dibikin bergolak hatinya oleh keadaan tersebut Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup melanjutkan kata duanya Ayah, mungkinkah sudah melupakan pesan ibuku Tetapi putrimu masih mengingatnya baik dua Sesaat ibu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir Ia cuma mengucapkan tujuh patah kata Aku benci karena kau telah menipu diriku Bukankah begitu? Air mati jatuh berlinang membasai wajah Tok Chiu Yong dan menetes di atas tangan Xiao Ling Tidak salah, ibumu berkata demikian sahutnya lirih Oh ayah apabila kau membohongi pula putrimu Kendati penyakit aneh yang kuderi tak bisa sembuh Namun sepanjang masa aku tak akan gembira dan bahagia Apakah kau tak bisa menghargai cinta kasihku dan jerih payahku selama ini Apakah kau inginkan setelah aku kehilangan ibumu Lantas harus kehilangan anakku pula Sang gadis berpenyakitan yang berbaring di sudut goa mendadak Meronta bangun dan berseru Ilmu pertabiban yang ayah miliki tiada tandingannya di kolong langit Apakah kau tidak mempunyai care lain untuk menyembuhkan penyakit putrimu Apakah kau harus mengambil darah orang lain baru bisa menyelamatkan jiwaku Perlahan-lahannya menjulurkan tangan kanannya yang pucat pias dan kurus kerontang itu Dan melepaskan pipa penghisap darah dari tangan Xiaoling Terusnya Ayah, bila putrimu telah mati maka hatimu tidak akan sedih lagi kau mencintai diriku Apakah orang tua dari Xiaoling tidak menyayangi pula putranya Tok Chiu Yok Ong Yang terkenal karena egois dan banyak akal Saat ini dibikin membungkam dalam seribu bahasa oleh ucapan putrinya yang berpenyakitan Akhirnya ia menghela nafas panjang Bocah, berbaringlah lebih dahulu Kalau ada perkataan kita bicarakan perlahan-lahan saja Sinar matis Xiaoling berputar Ia jumpai seorang gadis berambut panjang duduk di sudut gua matanya cekung Dan badannya tinggal kulit pembungkus tulang walaupun kurus sekali namun tak dapat menutupi kecantikan wajahnya Tampak ia angkat tangannya membereskan rambutnya yang menutupi wajah Lalu ujarnya dengan lembut Oh 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 ayah bebaskanlah jalan darahnya Aku hendak berbicara beberapa patah kata dengan dirinya Tok Chiu Yok dibikin apa boleh buat Terpaksa ia membebaskan jalan darah bisu dari si anak muda Xiaoling katanya Sejak dilahirkan Xiaoli telah mengidap penyakit aneh Setiap hari ia terbelenggu dalam cengkeraman lemaut Namun hatinya tulus dan penuh kasih sayang dalam menjawab pertanyaannya Aku minta kau berhati dua sehingga tidak sampai melukai dirinya Xiaoling tertawa hambar Ia tidak menggubris perkataan dari si raja obat itu Gadis berambut panjang itu menggerakkan tubuhnya Seraya menatap wajah Xiaoling dengan sepasang matanya yang bulat besar Ia menegur kaukah yang bernama Xiaoling sedikit pun tidak salah Surat yang kutulis untukmu apakah sudah kau terima Sudah dan terima kasih buat bantuan Nona Harap maafkan diri Cai Hai tak dapat menjura kepadamu Karena beberapa jalan darahku masih tertotok Semoga saja Nona suka memaafkan A.A.I. sejak kecil badanku lemah dan berpenyakitan Kecuali ayah dan ibuku jarang sekali aku berkenalan dengan orang lain Kau boleh anggap sebagai salah satu orang yang paling ku kenal Kita sudah pernah bertemu dua tiga kali banyaknya pikir Xiaoling di dalam hati Setiap kali aku harus berada dalam keadaan yang penuh dengan bahaya Ayahmu menotok jalan darahku Melepaskan darahku untuk menolong jiwamu Tidak aneh kalau kau masih selalu teringat akan diriku Di dalam hati ia berpikir demikian Namun di luaran ia tetap membungkam dalam seribu bahasa Terdengar gadis itu berkata lebih jauh dengan nada sedih Kau tentu merasa heran bukan mengapa aku ucapkan kata dua semacam ini Padahal seandainya kau adalah aku Kau pun akan berbuat yang sama Seseorang yang sepanjang tahun menderita sakit Selama belasan tahun jarang sekali hidup dalam keadaan sadar Bisa berkenalan dengan seseorang Hal ini benar dua merupakan suatu peristiwa yang sangat berharga Napasnya tersengkal Setelah merandek sejenak terusnya Dikala aku berada dalam keadaan sadar Ayahku seringkali menyebut namamu Dia bilang asalkan darah dalam tubuhku bisa diganti dengan darah segarnya Maka aku bisa mendapatkan kembali kesehatan badanku Aku bisa bergembira dan bermain seperti orang lain Maka dari itu namamu sudah terukir dalam sekali dalam benak maupun hatiku Oh 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 Kiranya begitu bukan demikian saja Aku masih ingat bukankah kita pernah saling berjumpa Tidak salah, kita memang pernah saling berjumpa Tetapi setiap kali berada di tengah kegelapan Dari mana Nona masih ingat selalu Walaupun cuma sekilas pandang Namun potongan badanmu serta raut wajahmu telah meninggalkan kesan yang samar dua dalam hatiku Setelah kupikirkan dan kubayangkan siang maupun malam Akhirnya bayangan yang masih samar dua itu telah berubah Makin jelas separuh dari bayangan tersebut adalah hasil ingatanku Sedang separuhnya lagi adalah ciptaanku sendiri Selama ini kau selalu berada dalam keadaan tidak sadar Bisa sadar pun jarang sekali Sungguh tak nyana kau masih punya minat untuk memikirkan persoalan itu Batin Xiao Ling Wan Jie, terdengar Tok Chiu Yong berseru Kau sangat lelah, beristirahatlah sebentar